Ustadz Yusuf Mansur menerapkan peraturan yang cukup unik pada karyawannya saat merintis bisnis dengan rekan-rekannya. Ia menyarankan pada para karyawannya untuk menunjukkan sholat duha sebagai absensi di kantor. Moti kultur kan begini sebenarnya, kita kan mengayomi ya, jadi kita mengayomi manusia, Islam juga harus jadi rahmat al-il-alamin. Kita bahkan terhadap karyawan kita sendiri, gak bisa dong kita ngegebuk dia gara-gara dia gak salah. Tapi kan kita bisa ngasih tau gitu, kurusan ngasih tau inilah namanya dakwah, tapi maksa jangan, ngasih tau harus. Misalkan kita punya adik, terus dia pacaran, kita jadi abang wajib masih tau. Tapi kalau maksa itu urusan adik, apalagi mau orang lain. Nah tapi kan kita punya peraturan, kita bilang peraturannya, eh peraturan di warung stik, peraturan di warung penyet, absen pertama, ente duha dulu. Jadi jangan absen ke kita, kita kan manusia, ente kan yang masih kerjaan Allah, ente call dulu. Alhamdulillah teman-teman karyawan nanti boleh ditanya satu-satu, rezekinya juga banyak itu loh, gak selalu dari warung penyet. Ada aja rezeki mereka yang mereka dapetin setelah mereka menikmati pengajaran-pengajaran. Bukan paksaan ya, agama juga bukan paksaan. Nah terhadap mereka-mereka, seorang Yusuf Mansur misalkan, seorang pendawa, tok, lalu ngomong kepada karyawan yang mas mona atau mas jodi. Sholat duha itu banyak rezeki, sholat duha itu nanti bakal banyak duit, ridha Allah satu hari penuh pekerjaannya menjadi berkah. Habis itu yaudah, karyawan bisa iya bisa enggak. Tapi bedanya kalau yang ngomong adalah seorang perusaha, ownernya, itu akan diperhatikan. Padahal dia bukan ustad. Nah kontennya saya yang memberi, konten saya kasih mas jodi, mas nanti gini, 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 gini. Lalu sebelah, mas mohon, nanti gini, gini, gini. Nah mas mon jalan. Nah sehingga terjadilah kerjasama itu. Nah karena kita lama-lama kemudian berteman, berminta, berparta, bersaudara, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ya ini, ya coba kita lebuh. Dan alhamdulillah kombinasi ini tidak terlalu mengecewakan untuk tidak juga berlaku untuk disebut berhasil. Tapi rasanya memang sebuah waktu industri memang harus punya spiritualitas. Kalau enggak akan diridi. Meski menerapkan peraturan tersebut, namun tak seluruhnya pegawai Ustadz Yusuf dan rekan-rekannya muslim semua. Sejumlah karyawan non-muslim pun diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sebelum bekerja. Kendhati belum menyediakan tempat ibadah agama lain di tempat ia membuka bisnis. Nah terhadap mereka-mereka yang kemudian non, kita bukan berarti fasilitasi tempat ibadahnya. Karena memang kan simple lah, ada tempat ibadah di luar kan bisa kemudian jalan. Kecuali memang usulah kita siapin karena memang pelanggan kita kan banyak juga yang memandiri tempat sholah. Terima kasih. 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 Terima kasih.